Intro Inspirasi keluarga bahagia kali ini saya ambil dari bukunya HESJ tahun 2008 yang berjudul Marital Satisfaction and Parenting Stress Nah ternyata HESJ ini melaporkan penelitiannya bahwa Pernikahan yang bahagia maka parenting itu mengasuh anak itu menjadi lebih mudah Ketika suami istri bahagia maka anak-anak itu berperilaku positif Sebaliknya ketika suami istri bertengkar terus itu sikap itu seperti menular Jadi ketika suami istri berantem itu tiba-tiba adik sama kakak berantem Kakak marah sama akadiknya Nah perilaku negatif muncul Maka menarik untuk kita bahas dalam episode kali ini Di dalam keluarga itu berlaku hukum bahwa sikap itu menular Ketika suami istri saling mencintai Bangun tidur good morning Mereka bilang I love you Maka kakak adik anak-anak dalam keluarga pun akan saling menyayangi Mereka berperilaku positif Mereka tidak marah-marah Mereka tidak stress Mereka tidak berteriak-teriak Kenapa? Karena selain menular maka sebenarnya anak itu hanya menirukan Bapak ibunya teriak-teriak Anaknya teriak-teriak juga sama kakak adik sama pembantu Karena itu sebenarnya media mendidik anak Pernikahan itu menjadi media mendidik anak Ketika suami istri sanggup membangun relasinya yang baik Maka anak-anak akan mengikuti atau menirukan Jadi sebenarnya boleh juga bukan fokus bagaimana menangani perilaku anak Tapi fokus saja bagaimana suami istri ini berperilaku yang memberikan teladan Kesatuan antara suami istri, kesehatian, lalu pernikahan yang bahagia Ini akan menghasilkan keturunan yang ilahi Saya sebut keturunan ilahi Maksudnya pernikahan yang bahagia, sehati Itu akan menghasilkan anak-anak yang hebat Nah, kesatuan ini dibangun lewat kesepakatan Karena itu sebenarnya suami istri itu perlu membangun kesepakatan-kesepakatan Misalnya, wah istrinya menangani soal PR, sekolah, mengatur konsumsinya Sedangkan ayah misalnya mengantar anak bermain Main ke mal, main game, main apa ya Pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuannya Jadi kalau memang ayahnya nggak suka jalan-jalan Ya tugasnya nemeni anak di rumah Ibu yang ngantar jalan-jalan Atau sebaliknya, kesepakatan ini akan membuat suami istri tentu sehati Dan menjalani parenting dengan mudah Saya berikan isi parenting Mendidik anak ini perlu kesepakatan antara suami istri Kenapa perlu kesepakatan? Karena menikah itu kan dua orang yang berbeda latar belakang Latar belakang cara mendidik anak di keluarga asal masing-masing berbeda Maka bangun kesepakatan-kesepakatan baru Diskusikan dengan baik-baik, dengan bijaksana Lalu bagilah tugas Mana yang tugas suami, mana yang tugas istri Tugasnya itu berdasarkan minat, bakat, dan kemudahan masing-masing Yang satu mengorangi teliti Ngajari anak ketelitian Satu nggak teliti, tapi antusias, semangat, rajin kerja, pandai bergaul Ngajari anak pandai bergaul Maka dengan cara demikian, masing-masing tidak stres Ketika masing-masing tidak stres di dalam mendidik anaknya Nikahnya bahagia Nikahnya bahagia, nidik anaknya muda Maka keluarga akan menjadi seperti bergulir di dalam kebahagiaan yang semakin besar Nah tips terakhirnya, supaya parenting itu mudah dan bahagia Jangan fokus pada bagaimana menangani perilaku anak Tapi fokus bagaimana membangun relasi dengan anak Karena dalam relasi yang intim, dalam relasi yang kuat Maka menyampaikan nasihat itu mudah Nah untuk membangun relasi, maka harus berinteraksi dengan cara yang menyenangkan Interaksinya ini, misalnya bukan menemani bikin PR itu boleh juga Tapi lebih banyak soal ngajak bermain ke taman, bermain di mal, main game bareng Renang bareng, olahraga bareng Hal-hal yang menyenangkan Hal-hal yang bersikap hobi dan bersifat bermain Nah maka dalam relasi yang kuat ini Parenting muda, parenting muda menikah bahagia Menikah bahagia Anak-anak luar biasa Terima kasih telah menonton!